Marilah kita saksikan video tanda cinta dari teman-teman KIP. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyelenggarakan acara serah terima jabatan Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Gedung Perum Jasa Tirta I dengan menerapkan protokol pencegahan dan penularan COVID-19. Pejabat yang berpindah tugas adalah Dwi Agus Guncoroh Sarjana Teknik Magister Manajemen Magister Teknik yang saat ini berpindah tugas menjadi Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I di Pontianak. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan terima kasih atas pengalamannya bertugas di BBWS Bengawan Solo dan berpesan untuk tetap mengembangkan air hujan, Solo Valley Worken, dan unit design. Sedangkan pejabat baru yang berpromosi adalah Ali Rahmat Sarjana Teknik Magister Teknik yang saat ini bertugas menjadi Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di BBWS Bengawan Solo. Dalam perkenalannya, ia menyampaikan rasa bahagia bisa kembali bertugas di Solo dengan suasana yang berbeda, sekaligus berharap dapat melanjutkan kegiatan dan bekerja lebih baik. Main bola di lapangan, tidak lupa membawa baju, Bapak Ibu sekalian mohon dukungan agar Bengawan Solo lebih maju. Dalam arahannya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Dr. Insinyur Agus Rudianto, Master of Technology, berpesan agar dimanapun kita ditugaskan untuk selalu siap. Jangan sampai pandemi COVID-19 menjadikan malas, tetapi justru menjadi momen untuk menjadi lebih baik. Saya harap kinerja Bapak-Bapak sekalian ini yang sudah bagus, saya lihat di Bengawan Solo untuk bisa diterapkan di tempat yang baru. Yakin apa yang ini? Bener! Terima kasih soal yang bertugas. Acara serah terima jabatan ditutup dengan Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR dan Surat Edaran Sekjen Kementerian PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yaitu tentang organisasi kita yang ada di pusat yang kedua itu adalah Permen Nomor 16. Pengawan Solo Jaya!